Intro 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 Selamat malam Selamat malam Marco Tanggal lahir 23 Bulan 4 1985 Kemudian Nomor rumahnya adalah 19 A Ya Eh Saya melihat dari tanggal lahir Marco Dan nomor rumahnya Saya melihat Adanya penampakan makhluk halus Yang selalu ngikutin di kamar Benar Benar Kamar Setan Ada hantu di kamarnya dia Tepat di belakang Saya melihat di sebelah Sebelah kiri kasur Sebelah kiri Seperti apa bentuknya Roy Hmm Hmm Sosoknya hitam Semuanya hampir hitam Dan gelap Dan Kamu suka teriak teriak ya Kadang kalo marah Iya Soalnya saya melihat Ada teriakan yang kenceng sekali sama dia Terkadang Terkadang saya kalo saya Analgi emosi Memang temperamennya Suka gak bisa di Atur Bahkan banyak barang-barang juga Yang saya pukul-pukul Pecahin Kamu suka pecahin-pecahin barang Betul Saya ngelihat ini kayak Manusia yang Bener-bener luar biasa sekali Sosok hitam Ini semuanya sebenernya hitam Bentuknya tuh kayak ada bulu-bulu disini Disini bulu Disini bulu Disini bulu Disini bulu Ini penghuni rumahnya Kamarnya Atau selalu mengikuti dia Karena ilmu yang dia punya Roy Selalu mengikuti dia Karena ilmu yang dia punya sebenernya Ini sosok buluan Karena jimatnya gitu Iya Dan ini tuh Sering sekali muncul di kamarnya dia Entah kenapa Bisa ada dia Kamu sering ngeliat dia gak? Pernah gak? Kalau ngeliat dia dalam berupa wujud yang Menyeramkan sih mungkin Hanya sekelebatan ya Karena saya awam Tapi yang Saya rasakan Beberapa Bulan ini Itu ada sosok makhluk Yang menyerupai Pacar-pacar yang udah saya deketin Masuk dalam kamar tidur saya Sampai akhirnya dia Ada di kamar saya Dan yang saya Sampai titiknya itu saya heran Kenapa dia selalu keluar dari kamar saya Dia minta pamit untuk pulang itu Jam 4 sampai jam setengah 5 pagi Sebelum menjelang subuh Akhirnya dia pulang Dan lucunya Satu kejadian Bukan satu kali sih Mungkin beberapa kali kejadian ini Saya telepon lah Sebut saja namanya Dewi Saya telepon Wih lu ada dimana? Tadi malem Buru-buru banget sih Sempet saya tanya kayak gitu mas Dan uniknya Dia berkata Dia sedang ada di Kalimantan Saat itu Dia ada di luar kota Gue ada di luar kota Maksud lu apaan sih Gue ada di rumah lu Saat itu Dia ngomong kayak gitu sama saya Dan itu Saya gak ngerti deh Itu siapa yang ada disitu Jadi ya Anda kayak ngeliat sosok temen anda Ada di rumah Keluar Ternyata dia di Kalimantan Betul dan itu bener-bener Bener-bener Kita berkomunikasi Pegangan tangan Apa kita berjubu Ah? Karena kan ini korban yang pernah Mas Marco Ya Itu setelah Jauh setelah Saya gak pernah ngasih Perawan ke guru itu lagi Karena saya pikir Kalau seandainya gue gak ngasih Juga mungkin ilmu Ilang dengan sendirinya Ternyata Kesininya makannya Saya bilang Saya udah mulai agak gerah Beberapa hari lalu Temen saya juga habis meninggal Dan itu meninggalnya Gak di Tidak diketahui sebabnya Kak Sama sekali Itu tiba-tiba meninggal Dia dateng ke tempat kerja Dadanya sak Saya juga gak tau ya Saya gak bisa narik juga kesimpulan dari situ Dan ini Terjadi Sungguhnya Seperti itu Meninggal Ada hubungannya sama dia gak, Roy? Hmm Tidak ada sebenarnya Temen yang meninggal itu gak ada hubungannya sama sekali Cuma Saya ngerasain ketika Di kamarnya itu Hantunya bisa menyerupai apa aja Dan bisa berbentuk wanita Keluar masuk dan seperti apa Bentuknya itu bisa macam-macam Ada yang tinggi besar Ada bisa bentuknya binatang Kecowa Dan berupa yang lain-lain Tapi entah kenapa ya Saya lihat Marco di sini Kamu tuh sekarang udah dibayang-bayangi hantu terus ya Terutama wanita ya Tapi ini dimensinya hantu Iya Jadi Ghost gitu Jadi Dia Melakukan hubungan Dengan hantu? Iya Semacam halu Tapi bukan halu juga Iya Tapi Ya Semacam ada Ada gangguan Di penglihatan Kayak sampai di Diliatin benar-benar Bercumbu Berpelukan Dan segala macem Itu sebenernya setan Dan dia selalu berubah bentuk gitu ya Iya dia selalu berubah bentuk Padahal Asni jelek banget Dan suka teriak-teriak Dan segera Tengah Tengah Tengah